Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk berburu barang lawas. Menarik ya, apalagi jika bisa mengingatkan kita akan masa muda atau masa kecil kita ya. Salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah Kampung Galeri di sudut Jakarta Selatan. Bagaimana keseruannya? Berikut informasinya dalam Jelajah Malam. Jalan-jalan ke Kampung Galeri, tapi ini bukan pantun karena memang saya sedang berada di Kampung Galeri yang terletak tidak jauh dari stasiun Kebayoran. Bisa dilihat di belakang saya banyak sekali barang-barang lawas yang bisa jadi koleksi Anda sekarang. Seperti ini, saya mendapatkan dua buah kaset yang dari penyanyi lama Gloria Estefan, kalau tidak salah namanya betul, Gloria Estefan. Dan ini sempat tren di tahun 90-an, Able I'm in Love. Saya mau lanjut belanja dulu. Dan di sini kita bisa nikmatin selain belanja, makan makanan khas, makanan kampung. Menurut Ivan Moninka, pengelola Kampung Galeri, ide dari galeri ini karena hobinya mengumpulkan barang-barang lawas. Bahkan barang yang dianggap sampah oleh orang-orang. Makin banyaknya barang yang di koleksi, Ivan lalu memanfaatkan garasi rumah orang tuanya untuk dijadikan galeri sekaligus warung makan. Jadi saya karena hobinya mengumpulkan barang-barang ini, akhirnya dikasih kesempatan di tahun ini, saya harus bekerja keras untuk menantang dunia digitalisasi melawan barang-barang jadul, barang-barang vintage yang dianggap vintage. Digitalisasi buat Ivan adalah tantangan, karena barang lawas tidak hanya jadi barang layak koleksi, melainkan memutar memori tentang kejadian-kejadian tertentu saat kemunculan barang lawas tersebut. Tidak hanya menjadi galeri, tempat ini juga jadi tempat ngongkrong anak muda, seperti yang dilakukan Olivia Reski, yang menganggap kampung galeri seperti rumah sendiri. Tempat yang buka hingga pukul 12 malam ini bisa jadi pilihan bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan barang-barang jadul. Saya melihat-lihat isi di kampung galeri ini, dan tadi sempat saya berbelanja dua buah kaset, sekarang waktunya makan. Tadi saya pesan cireng, tadi sudah saya makan sebentar sambil nunggu nasi goreng kampung. Jadi dua menu ini yang saya pesan, karena ini menu andalan di kampung galeri. Sekarang saya mau coba nasi goreng kampungnya, apakah bisa mengingatkan saya akan nasi goreng di kampung saya? Kita coba ya, enak, memang saya pesan tidak pakai kecap seperti biasa, saya tidak bisa makan kecap, dan ada perutnya. Jadi, kalau mau berbelanja barang lawas, untuk mau koleksi barang-barang lawas, bisa datang ke kampung saya. Irinu Wardani, Julian Asri, Jakarta. Terima kasih.